Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat food system hari ini seperti biasa saya akan coba mereview terlebih dahulu mereview dan unboxing untuk salah satu speaker terbaik 18in ini adalah merk lokal yaitu ACR PA113183SW ini yang mak 2 ini yang yang terbaru ya terbaru dari tipe ini kita akan coba memperlihatkan secara fisikal untuk speaker ini ini adalah speaker untuk buatnya sendiri itu bisa dibilang tengah-tengah walaupun ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah daripada tipe ini ini adalah tipe yang berada di di tengah Oke ini adalah nampakan kiriman dari packingnya tadi sudah saya buka karena kebutuhan mersen jadi harus di cek terlebih dahulu tadi saya kirim dengan packing kayu saya beli di Glodok dan ini kiriman dari Glodok langsung saja kita buka ini mantap sekali ini besar 18in dan ini speakernya dan yang spesial dari ACR ini untuk seri fabulus ini dia mendapatkan dan ini nah ini dia jadi speakernya sudah disediakan jadi buat sobat semua tidak perlu membelinya lagi di sini sudah disediakan dan ini ada manual booknya nanti kita akan bahas dan ada ini untuk dampernya ini bisa ya ini penahan ringnya nanti saat dipasang di box speaker dan ini penampakan dari speakernya ini luar biasa sekali ini lumayan besar oke biar lebih jelas saya akan turunkan ya mohon maaf ini agak berantakan tempatnya kita akan coba buka unitnya ini adalah unitnya wow mantap sekali terlihat koko dan solid ini koil eh 4.5 inci 113 sesuai dengan tipenya yaitu koil dengan 113 mili atau 4.5 in tadi sudah dibahas tadi sudah dibahas di awal ini adalah speaker dari seri fabulus yang berada di tengah-tengah nah kenapa karena dibahas ini ada yang koil 4 inci dengan kode 100 ini adalah 113 dan ada di atasnya yaitu 127 127 itu lebih besar lagi itu 5 in nah disini coba kita lihat untuk stikernya Hai di sini terdapat tulisan Hai keterangan di sini ya Hai bentar nah ini dia di sini tertulis tipenya yaitu PA 113 183-2 sw ke-18 infabulus RMS atau program RMS nya di 750 watt programnya sendiri di 1500 watt dan infedensinya itu 8 ohm ini seri fabulus yang paling banyak dipakai karena pertama dari efesiensi wattnya itu yang pertama dan itu yang terpenting juga yang kedua adalah tenaganya kekuatan dan juga keawetannya ini yang lebih bagus ini memang untuk harga sendiri itu dia lebih mahal dibandingkan speaker-speaker yang berasal dari Cina kenapa karena pertama adalah kualitas disini juga pokoknya dari looknya saja itu terlihat bahwa speaker ini adalah speaker yang solid bagus kokoh Hai ini bodi heksagonal ya ini yang bodi heksagonal ada juga yang membulat seperti biasa tapi untuk yang tipe ini 113 183 ini heksagonal itu adeknya dari tipe 111 127 186 yang kue lima ini heksagonal juga tapi berbeda pada konnya disini konnya itu ada bergaris-garis ya untuk kakaknya tuh yang 186 itu nah disini eh nanti kita akan coba lihat speknya di jauh lagi lebih lengkap lagi kita berdasarkan dari manual booknya jadi ini ini adalah database paling ini ya paling akurat yang kita bisa ulas ya kita lanjut lagi untuk spesifikasinya sendiri itu diameter speaker sendiri 18in atau 457 mili pokoknya 18in impedance nya itu 8 Ohm nominal power handlingnya itu di 750 Watt untuk program power sendiri itu di 1500 jadi teman-teman kalau memprogram itu eh diusahakan lihat dulu spek powernya kalau misalkan eh di impedance 8 Ohm nya 1500 itu silahkan di program di wad yang sesuai dengan pikirnya yang ketiga yang keempat yaitu lebar daerah frekuensinya sendiri atau hasilnya sendiri itu 34 sampai 3400hz nah ini eh yang membedakan dari tipe-tipe yang lain juga untuk yang tipe ini itu ada di 34 jadi untuk subwopernya sendiri itu lumayan rendah sekali karena untuk minimal yang bisa di eh eh itu biasanya di 40hz ini 34 dia masih support dia masih memproduksi suara itu memproduksi frekuensi tersebut dan untuk lebar frekuensi frekuensinya sendiri itu lumayan lebar yaitu 3400hz jadi untuk vokal tetap masih bisa dimasuk tapi saran saya jangan kalau untuk subwoper murni karena eh 18in ini biasanya untuk subwoper murni biasanya dan SPL SPL sendiri ini yang 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 sangat spesial yaitu 99dB sebelumnya saya mempunyai speaker yang sama dengan spek yang lebih tinggi tapi desibelnya itu lebih rendah biasanya nah ini SPL sendiri itu lumayan tinggi yaitu 99dB normalnya sendiri itu bukan normal ya kebanyakan untuk 18in itu berada di angka kisaran 97 sampai 98 nah ini lebih tinggi yaitu 99dB dan ini eh akurasinya 98% ACR ini kita percaya seperti itu diameter cone efektifnya itu 422 mili itu lumayan besar diameter cone nya sendiri dibandingkan dengan tipe kakaknya sekalipun yaitu ya 127 187 yang lainnya itu berada di pisaran 402 mili nah ini lebih besar meter cone nya yaitu 422 mili untuk medan magnetnya sendiri itu 0,93 berat magnetnya sendiri itu 4,36 kg jadi lumayan berat untuk magnetnya sendiri makanya aja ya belum sama frame dan yang lainnya untuk pois coil nya sendiri itu berdiameter 113 atau 4,5 in Oke untuk pois coil materialnya itu FIBSP itu saya kurang mengerti Oke kita lanjut ke fiturnya Hai lanjut ke fiturnya yaitu tahan panas ya udah pasti udah jelas nih ini adalah kelebihan ACR biasanya yaitu lebih dingin ya itu menurut pengalaman saya yang pernah pakai dengan merek lain untuk ACR ini dia lebih stabil ya untuk suhunya tahan panas karena menggunakan former berbahan dasar non-konduktif fiberglass dan pelapisan kawat koilnya dengan menggunakan teknologi terbaru membuat voice coil atau spoon spool mampu bekerja bahkan pada suhu di atas 2.000 eh 280 derajat celcius Wow jadi buat teman-teman nih yang yang biasanya takut geber-geberan takut panas takut pois koilnya kebakar ataupun takut meleleh segala macem nah dia ini eh dia sudah mampu menahan suhu di atas 280 derajat celcius lumayan biasanya yang lain itu berada di kisaran 180-200 derajat celcius oke yang kedua adalah kokoh dan minim kompresi sasis berbahan aluminium cor ini berventilasi menjadikan speaker kita mempunyai kekuatan maksimum dan rendah kompresi Oke karena ini masuk akal sih karena disini juga dari fremenya sendiri ini cor jadi dari panas yang dari koil itu dia bisa tersalurkan ini sebagai pendingin juga ya karena ini yang namanya aluminium itu biasa dipakai untuk pendinginan elektronik nah ini ini dia sudah bergabung dia nempel sama voice coil Oke lanjut yang ketiga adalah daya mah daya daya tahan magnet yang optimal penentuan daya motor magnet speaker yang optimal karena didesain menggunakan teknologi dari software FIA Oke ini fremenya jadi eh keunggulannya itu pertama tahan panas kokoh dan juga daya 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 magnet lebih optimal ya karena apa karena struktur ini karena struktur magnet dan juga struktur dari fremenya sendiri ini sangat bagus jadi panasnya itu tersebar dan tersalurkan kebagian frame Oke lanjut ke juga parameternya itu parameter rasio resonansinya itu di 34s oke Hai dan banyak sini saya juga kurang pahami kecuali ada respon frekuensi respon frekuensi untuk gambarnya nih saya tampilkan oke oke Hai jadi mulai mulai produksi itu di 20 khus itu lumayan ada di 80 86 desibel Hai itu ada ya jadi ada efek-efek subwoofer yang sangat rendah sekali di sana naik Hai untuk 50 untuk 40 khusnya itu naik di 95 desibel jadi bisa dinaikkan nah ini parameter ini silakan pakai di untuk untuk cutting untuk cutting di DLMS ataupun di equalizer bisa melihat patokan dari sini itu tinggi 100 desibel itu ada di 110hz jadi 110hz ini kurang lebih tapi suaranya itu ada deglernya ada ada launya low 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 bassnya sama low dari subnya itu menyatu di situ biasanya di frekuensi 100 sampai 110 desibel itu eh dia mempunyai kekuatan lebih di sana karena sampai menyentuh titik di 100 desibel oke yang lainnya tinggal disesuaikan saja mau itu sampai 200 desibel eh 200hz ataupun 500hz silahkan karena untuk speaker ini itu produksi apa produksi frekuensinya itu sangat lebar jadi silahkan ditentukan saja untuk pemakaiannya kira-kira untuk apa untuk low untuk sup untuk bass ataupun untuk close-up terserah silahkan karena ini frekuensinya sangat lebar oke di sini impedensinya itu ada di titik kurang lebih di 35hz 35hz ini hati-hati untuk cutting di 35hz karena ini terbentuk dengan Ohm kalau bisa 35hz jangan terlalu tinggi ya kalau bisa di bawah 50 desibel dari minus 50 desibel dari apa dari titik frekuensi oke respon bassnya sendiri itu lumayan tinggi ya sebenarnya kemarin saya sempat ketemu sama penjaga gudang ini atau kepala gudang dari ACR ini kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol mengenai produk ACR sebelum saya menjatuhkan pilihan terhadap ACR karena saya beberapa kali membeli sebuah speaker itu mempunyai masalah yang pertama adalah efektivitas dari watt paham ya teman-teman maksudnya efektivitas watt itu apa maksudnya untuk misalkan ada sebuah sebuah per yang mempunyai watt 1500 sampai 2500 watt tetapi untuk suaranya sendiri itu kurang kuat biasanya itu berdasarkan kualitas dari voice coil entah itu frame ataupun si kekuatan dari konnya sendiri itu bisa memungkinkan pilihan terjadinya hal seperti itu sebenarnya pilihan itu banyak ya apalagi ini di range harga sekitar segini sampai segini ini di mersen jadi untuk harga saya tidak terlalu berpatokan fixnya berapa netnya berapa saya dapat berapa karena setiap toko itu berbeda nah yang menjadi patokan itu disorong ya untuk di showroom ACR sendiri itu sekitar di 2.800.000 lebih itu untuk harga showroomnya sendiri di Jakarta di gelodok bagaimana di toko-toko otomatis itu akan lebih tinggi untuk produk ACR itu kenapa mahal karena dia itu mempunyai kualitas dan juga sebuah apa ya sebuah penentuan untuk suara untuk desain itu dia di benar-benar diperhatikan yang pertama yang kedua adalah bagaimana dia menciptakan sebuah speaker berkualitas dengan efisiensi watt di sini kenapa Fabulous 18in itu buatnya kecil-kecil nah untuk wattnya sendiri itu biasanya itu lebih kecil daripada speaker Cina sebenarnya bukan patokan besar watt itu besar lebih besar lebih kencang suaranya lebih bulat suaranya tidak itu banyak banyak alasan yang menentukan sebuah bisa dibilang kualitas suara ya kualitas suara maupun kualitas sebuah produk yang pertama adalah power 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 yang akan mendampingi speaker kedua adalah aksesoris aksesoris itu banyak beda aksesoris biasanya beda hasil suara nah kenapa saya bilang seperti itu dulu karena ditakutkan teman-teman perpatokan seperti saya sebelumnya bahwa kenapa speaker Cina itu wattnya tinggi tapi murah nah disini ACR memberikan lebih kalau kalian jelih kalau kalian jelih kalian akan menemukan sebuah garis besar contohnya seperti ini ya dia mempunyai watt yang tidak terlalu besar tapi desibel tinggi Hai harganya memang tidak murah dia mempunyai secara garis besar mempunyai kualitas yang pertama ada kualitas harga mahal ditebus dengan harga mahal itu setara dengan kita mendapatkan kualitas terbaik di ACR ini Kenapa karena dari voice coil dari bahan-bahan material yang dipakai Hai nih material-material yang dipakai ini ini dobelnya dampernya nih atas bawah ini pendinginan pendinginan itu masuk ke frame ini Hai jadi wadnya tidak terlalu besar tapi efesiensi suaranya itu tinggi jadi dengan kenapa kita cari yang wadnya besar kalau ada speaker yang menawarkan eh menawarkan kualitas suara bagus tinggi wad kecil nah itu pasti kita terus dengan harga lebih mahal nah itu ada di ACR saya temukan di ACR jadi buat teman-teman yang ingin mempunyai speaker yang mantap yang wadnya tidak terlalu besar tapi desibelnya tinggi SPLnya tinggi itu saya sarankan ke ACR khususnya Pak Bolus ini kalau ada dana lebih tapi nanti saya komparasi dengan speaker sebelumnya nanti kita komparasi dengan rdw ya dengan rdw kita bukan membandingkan mana bagus mana di light tapi kita membandingkan karakter suaranya Oke Oke kita lanjut kita perlihatkan belakangnya ini adalah penampakan belakangnya ini adalah kumisnya nih ini lumayan lumayan besar walaupun tidak terlalu lebar saya punya rdw ininya lebih lebar untuk untuk lembarnya untuk pengaruh kuat juga tapi secara SPL dia kalah sama ini ini 99db rdw itu sekitar 96db rdw kita coba balik ya Ayo kita coba balik nih penampakan belakangnya Wow besar sekali nih tuh tangan aja mungkin enggak tidak terkepal kita tebus dengan harga mahal dengan kualitasnya sebanding saya berbicara itu tidak karena baru melihat ya melihat speaker lebih besar tapi emang sebelumnya saya pakai merek-merek lain tapi kali ini saya mendapatkan yang spesial ini dari Fabulous dari Fabulous walaupun bukan triple tertinggi Hai mantep sekali Hai silakan disimak nih Hai ini penuhnya sudah Hai pakai model-model Hai terkini ini tidak kalah cakep ini dari speaker-speaker Cina tiga-speaker luar sebenarnya kalau Fabulous ini dia setara dengan la posse la posse itu masih bisa dibandingkan ya kalau sama speaker-speaker jenis-jenis lain itu yang kau itu Hai buat saya Hai jauh lebih baik Hai Fabulous ini ada sistem pendinginannya juga di dalam Hai mantap oke oke itu saja sih yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan semua ini adalah fisiknya saja kita nanti akan coba cek sound karena ini sudah malam kita akan cek sound suaranya dan nanti kita akan komparasi dengan speaker yang lain sama-sama 18-in dengan watt yang kurang lebih tidak terlalu jauh agar berimbang kita coba komparasi nanti oke Hai sekian dulu dari saya Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asal